Halo guys aku berada di Mojero ada sesuatu yang menarik disini katanya ada pengepul anis merah yang tercantik di Indonesia coba ayo kita lihat sekarang ngomongan pengepul yang cantik selamat menikmati eh bapak ya nama saya diari kalau diari aku mandi ini ada yang unik dari ini dari sepasang awal mulanya sih kita memang suka burung dari kecil ya dari aku kan dilahirkan juga di desa memang basisnya anis jadi udah terbiasa sama burung terus ke hobi kebetulan kita sama jadi kenapa enggak kita sambil menjalankan hobi kita bisnis juga ya untuk ring sendiri ini ring sendiri ring sendiri ya Mangdi Mangdi MD Bali ini memang di daerah basisnya di daerah mana di atas ya di sini ada dusun-dusunnya dusun cemara lebah daerah atasnya semua dari tahun berapa aku pulang umur anak baru aku lahir dari Denpasar ya itu anak sekarang umur 15 tahun 15 tahun udah 15 tahun selain untuk untuk aku nyoba nyoba ring baru tahun ini ya ini MD Bali kemudian itu sempat ada di tahunnya itu iya kan aku ngeper sama sunade sunade kan hokage kelima dari desa konoha semangatnya yang besar dibuat pangkau menyerah jadi isilah 좋아하wantar tersebutnya apa juga turun di lapangan juga seperti apa main di lapangan apa-apa main Lopanya Oh ya kita turunin yang sudah jadi gitu jadi nggak hanya main di di rumah aja nggak kita turun emang hobi juga makanya sekalian berenang sambil minum air sekarang sudah agennya ada di Bandung sama Teguh Anis Merah kemudian memilih bahan yang bagus dan kerotok otomatis kan sudah tahu udah pulang tahun itu gimana caranya memilih Anis Merah prospek yang bagus atau gimana itu gimana kalau saya itu udah sama juga sama istrinya pilihannya yang pertama paling seneng kakinya putih biar ada kemerahannya itu dari paruh mata ya sama ada kayak pemain-pemain lain tuh dah pilihannya untuk harga misalnya ini kan harus apa ada yang membedakan harga pilihan atau harga eh harga pilihan sendiri atau harga gimana apa bisa ada yang membedakan nggak ada sama aja soalnya disini semua burung sama nggak ada yang mewah serahan nggak ada aku pikir sama masalah hoki itu kan masing-masing yang punya iya untuk bahan-bahan ini anis merah ini trotol itu maksudnya langsung dari petani dari petani biasanya ambil satu sarangan kita satu sarang iya satu sarang ada petani yang ngirim udah gedean ada yang udah trotol ada yang baru nangkring macam-macam beda wilayah jadi nggak hanya di daerah sini aja ya tapi umumnya daerah disini disini kalau saatnya ada orang yang pengen beli ini itu seperti apa prosesnya itu seperti apa langsung biar langsung udah ke agen resminya di Teguh Jaya Anis Merah tuh di Bandung kalau area luar ya kalau area luar biar bisa dihubungi dah Teguh Jaya Anis Merah apa nggak akan buka di daerah-daerah lain untuk sementara belum belum masih sama Teguh Hajar soalnya dia kan udah punya apa namanya ya dia yang update-in ring kita jadi semoga aja langsung sampai akhir-akhir terus kemudian apa harapan-harapan kedepan itu untuk di dunia anis merah khususnya di pengepul atau trotol itu seperti aku ya harapan kedepannya supaya MD Bali ini bisa lah diterima sama pemain-pemainan ini seru memang ngeloloh dari ternyata ya biasanya kan dari ada ya petani yang bawa dari umur dua hari tiga hari itu kita loloh disini cara ngerawatnya ya kayak bayi eskopator terus harus eh makanannya itu cacing awalnya harus cacing dulu cacing vitamin itu harus lengkap biar sehat kalau kayak trotol seperti ini perawatannya itu seperti apa perawatannya sama dah kayak burung ini mandinya dua hari sekali langsung dibersihin jangkrik dikasih ya tiga dua gitu dah dua hari sekali awal kita jualannya itu udah dari dulu dari dulu kita jual tapi nggak pakai ring udah dari 15 tahun tahun yang lalu lah kita udah ya belum belum kalau keluar baru tahun ini terus ada beberapa teman-teman senior yang ngasih pemasukan kenapa kita nggak pakai ring sendiri terus dicobalah akhirnya sampai kayak sekarang ke depannya semoga ke depannya semoga ada burung yang sudah keluar ada yang jadi ada yang bawa hoki membawa nama MD lebih bagus dan kita juga akan jaga kualitas semoga tetap seperti ini semoga diterima oleh pemain aniser seluruh Indonesia di sini satu ring kemungkinan di agen dikasih double ring satu ya double jenis soalnya untuk memastikan jaminan disana kalau di teguh kan udah ada sertifikatnya disana jadi aman yang beli disana aman kalau misalnya di bali atau luar Bali kalau pengen beli siapa Facebook ada terus di ring yang udah beredar ada nomor telepon juga udah udah ada terus untuk yang di luar kita fokuskan di teguh sekarang menurut permintaan